hai 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 oke mohon izin ketua kece bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmat wabarakatuh jumpa lagi di video dan channel saya teman-teman sahabat YouTube semoga berbahagia di hari ini jam 10.30 ya di 9 Juli 2022 dan habis lagi progres kereta cepat Jakarta Bandung untuk kesempatan hari ini kita update terkini ya progres kereta-kereta Bandung yang ada di jembatan dan baru antilop penggantian teman-teman dan ini jembatan baru antilop sisi utara selesai ya pemasangan barier atau pengecoran di sisi utara jembatan baru antilop ya dan kesananya sedang pengerjaan dan tahap pemasangan bursting ya teman-teman dan di untuk plan injak sendiri disini masih persiapan untuk pengurugan ya karena memang disini ada yang harus diselesaikan dulu yaitu jembatan antilop lama ini ada yang kena ya ini dan harus dibongkar ini di ujung plat injak antilop lama yang teman-temannya ujung sisi timurnya ya teman-teman kalau sisi baratnya enggak ya teman-teman sisi baratnya tidak tidak ada perubahan dan disini sisi timurnya saja dan ini tahap ada pengeboran atau pengecoran teman-teman di bawah untuk tentunya ini dipotong ya sekitar di sini ada sekitar 4 sampai lima meter ya hanya untuk plat injaknya saja ya di jembatan 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 lama ya jembatan dan disini para pekerjaan para teknisi sedang mengabut pekerjaan jalan antilop penggantinya ya teman-teman ya dan kita bergeser ya ke arah sisi selatan ya teman-teman dan di depan kita adalah box gilder yang terendah di jembatan lama antilop penggantinya teman-teman kita melihat ya gilder baja yang sudah terpasang 4 ya disini kita zoom ada tahap pengerjaan ya ada beberapa pekerja yang sedang asik mengerjakan mengerjakan atau merakit atau merakit atau masak pemasangan bondek di jembatan baru antilop ya teman-teman sahabat YouTube gilder baja sudah dilapisi bondek dan untuk tahap penulangan besi-besinya dan kita bergeser ya teman-teman untuk kendaraan yang dibawah 1,7 meter beluasa ya dan untuk Grand Max di depan itu berputar kembali dia ya karena memang lebih tinggi ya teman-teman ini kita kita di bawah box gilder yang terendah di jembatan dan kita bergeser ke bawah ini teman-teman melihat oke gilder baja yang tinggal dua dan menurut informasi ini bisa di hari Senin malam selasa ini terpasang dua-duanya ya teman-teman ya mudah-mudahan saja informasi itu betul dah adanya dan kita melihat di gilder baja yang sudah terbentang di atas siapik para pekerja dan teknisi sedang merakit ya sepertinya terlihat dari sini ada memasang rangka-rangka pegesting yang buat alas penulangan besi-besi ya teman-teman itu sangat jelas ya oke semoga para pekerja diberi kemudahan ya dan keselamatan soalnya itu persis ya teman-teman di atas tol capek jakarta cekampek yang polumo gendaraannya sangat padat di dua arah ya teman-teman lihat saja dan di hari ini cuaca sangat cerah dan panas mulai terik ya teman-teman oke kita turun ke bawah lagi ya teman-teman dan gilder baja sudah sudah ready ini sepertinya sudah bisa di install ya ke portal band nanti yang mudah-mudahan bisa sekaligus terus dua gilder baja untuk naik di hari Senin malam Selasa ya kalau tidak salah karena ada dua informasi di hari Selasa malam Rebu juga 12 Juli 2022 informasi yang berbeda oke dan kita bergeser ya teman-teman ke arah selatan disini kita persis di di bawah builder box kereta cepat Jakarta Bandung yang terendah ya bergeser teman-teman sahabat itu jangan lupa ya tadi yang belum mampir silahkan like subscribe and commentnya dan notifikasi loncengnya nyalakan yang sudah silahkan like share dan komen ya teman-teman jalan pengganti sudah ready dan tahap pemasangan bergesting bariernya barier jembatan pengganti dan untuk di pelat injaknya sendiri sudah dicorapi ya teman-teman sudah dicorapi tadi sudah tahap pengeringan dan tadi ada penyiraman air dan di bawahnya sini tentunya akan dicor ya dicor ulang setelah pemasangan penulangan besi besi kembali dan ini memang cor yang awal ini yang ini adalah dasar ya teman-teman untuk memperkuat balas batu yang dibawahnya sudah terpasang lebih dahulu oke teman-teman semoga berbahagia sehat selalu panjang umur dan kita akan sebentar lagi ya ini di 9 ya ini kuasa Aropah besok umumnya akan kita ibu kurduan ya semoga lancar dan kita mendapat keberkahan oke terima kasih teman-teman sahabat youtube semoga melalui hadiah kita akhirnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih